Terletak di Desa Pemenang Barat, kecamatan pemenang Kabupaten Lombok Utara, terdapat sebuah wisata alam yang wajib untuk Anda kunjungi. Namanya Kampung Eko Wisata Keruju. Nah, Kampung Keruju awalnya merupakan sebuah hamparan sawah dan berupa kolam pemancingan biasa. Namun berkat adanya ide kreatif dari pemuda yang setempat, Kampung Keruju kini merubah menjadi kampung ekowisata yang menyajikan berbagai spot-spot menarik. Untuk memasuki kawasan ekowisata ini, Anda harus melewati jalan setapak yang hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan hamparan sawah serta gunung yang menjulang tinggi. Anda juga harus berhati-hati, karena jalan yang dilawati masih sangat sempit. Sesampainya di Lekosi, Anda akan disuguhkan dengan sejuknya pemandangan. Nah, di sini terdapat berbagai spot-spot menarik yang menjadi prima dona wisatawan untuk mengabadikan momen atau berselfie. Seperti replika kupu-kupu yang berukuran 1,5 meter. Kita coba memetakan potensi yang ada di sini, sehingga beberapa bulan itu kita memetakan potensi selama 6 bulan. Kemudian kita coba browsing kira-kira apa yang bisa kita kembangkan di sini. Sehingga kita ada beberapa spot-spot foto, kemudian kita di sini melestarikan beberapa permainan-permainan raya. Selain itu, di tempat ini juga terdapat rumah pohon serta arena bermain outpon yang dapat memicu adrenalin Anda. Untuk memasuki kawasan ekowisata ini, Anda tidak perlu merogoh kocak dalam-dalam. Cukup dengan membayar biaya masuk sebesar Rp 5.000 saja, Anda bisa menikmati sejuknya alam dan semua spot yang tersedia di sini. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, KET TV Terima kasih telah menonton!